Mohon penjelasan apakah perbedaan Nabi dan Rasul Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Saya jelaskan satu-satu Nabi itu bahasa Ibraninya adalah Nabi Nabi dan ini di dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa Yunaninya itu adalah Propetes Dan dari kata Propetes ini menurunkan bahasa Inggris Prophet yang artinya Nabi Nah kata Yunani Propetes itu sebenarnya terdiri dari dua kata yang digabungkan Yang pertama itu adalah kata Pemi Pemi itu artinya bicara dan kata Bro yang artinya sebelum sama dengan Bra Jadi Pemi bicara dan Pro itu artinya sebelum Nah kalau dua kata ini digabungkan menjadi Propemi atau Propetes Maka itu bermakna atau berarti sebagai ganti atau bisa berarti di muka Dan karenanya maka Propetes itu bermakna seperti dalam penggunaan teknisnya itu adalah Juru bicara Jadi sebagai ganti saya yang bicara Tapi ada orang menggantikan saya Berarti orang itu adalah juru bicara saya Nah saya mau bicara tapi ada orang yang bicara di muka saya Menyampaikan apa yang saya mau Nah itu yang disebut sebagai Propetes Juru bicara Atau orang yang ditugasi untuk melakukan suatu pembicaraan yang sebenarnya adalah pembicaraan saya Itu adalah Propetes Sehingga secara sederhana Nabi itu bisa diartikan bahwa orang yang menjadi juru bicara Allah Jubirnya Allah Kalau sekarang dalam acara nikah kita kan biasa ada jubir Dia berbicara mewakili keluarga Maka itu adalah jubir itu adalah Propetesnya kita Atau nabinya kita Karena itu John Stott dalam bukunya Dia mengatakan bahwa nabi itu adalah alat bagi penyataan Allah Kepadanya firman Tuhan datang dan oleh karenanya dia menyatakan firman Jadi Allah berbicara kepada umatnya melalui jubirnya yaitu nabi Lalu pendeta Stephen Tong mengatakan Nabi adalah penyambung lidah Allah Yang membawa perkataan Allah kepada dunia The spokesman of God Nabi adalah seorang yang ditunjuk Tuhan Untuk menulis kitab suci perjanjian lama Jadi kita bisa lihat bahwa intinya sama Yaitu bahwa nabi adalah juru bicara Allah Allah mau menyatakan firmannya Allah mau menyatakan wahyunya Allah mau menyatakan kehendaknya Dan dia memilih orang-orang tertentu Untuk melakukan itu Dan mereka disebut sebagai nabi Jadi nabi itu apa? Nabi itu penyambung lidah Allah Atau juru bicara Allah Kalau bentuk feminimnya Perempuannya itu disebut nabiah Nah itu nabi Lalu kalau rasul Rasul itu bahasa Yunaninya Bahasa aslinya itu adalah apostolos Apostolos itu dari kata apo yang berarti dari Dan kata stelo yang berarti mengutus Jadi apostolos itu bisa berarti diutus dari Diutus dari Sehingga dalam bentuk kata bendanya Itu seorang apostolos itu adalah seorang utusan Seorang suruhan Seorang wakil resmi yang diserahi tugas Untuk melakukan sesuatu pekerjaan Nah itu disebut sebagai apostolos Nah dalam pemakaian teknis itu Mengacu kepada sebatas 12 murid Tuhan Yesus Dan karenanya Maka setelah Judas Iskariot mati Dipilih lagi satu orang Untuk menduduki jabatan itu Dengan perseratan mereka dari saksi mata Secara historis dari kebangkitan Tuhan Yesus Dan kehidupan dan kebangkitan Tuhan Yesus Dan juga dia seorang rasul Diilhami oleh roh kudus Untuk melakukan pelayanan yang bersifat pengajaran Atau pemberitaan injil Jadi pada dasarnya Apa beda nabi dan rasul Itu nabi itu adalah jubirnya Allah Kalau rasul dia diserahi satu tugas Untuk pergi memberitakan tentang nama Allah Atau pergi menceritakan Allah Kepada manusia Jadi itu bedanya Nah karena itu maka Biasa nabi-nabi itu Lebih kepada yang ada dalam perjanjian lama Sedangkan rasul-rasul Itu ada di dalam perjanjian baru Ya